Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Topik salah satu anggota DPRD Kota Banjar Masin dari Praksi PDI Perjuangan melaksanakan instruksi partai untuk berkontribusi memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Dalam bentuk penyemprotan cairan, disinfektan. Pandemi COVID-19 terus menjadi perhatian banyak pihak, apalagi penyebarannya kini terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hal ini tentu membuat pemerintah semakin gencar melakukan sosialisasi untuk terus menati aturan yang diberlakukan. Di antara aturan itu selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, sering mencuci tangan, menghindari kerumunan masa, dan tetap berada di rumah jika tidak ada hal yang penting. Topik salah satu anggota DPRD Kota Banjar Masin dari Praksi PDIP melaksanakan instruksi partai untuk berkontribusi memberikan sumbangsi kepada masyarakat dalam bentuk penyemprotan cairan disinfektan. Ini dilakukannya ke berbagai pelosok termasuk di kawasan yang rentan terjadinya penyebaran virus COVID-19 di wilayah Banjar Masin Utara yang menjadi daerah pemilihannya. Upayanya kena kita mengikuti juga ketika kami dari PD Perjuangan itu ada surat dari DPP, kami sejuruh ke bawah, sejuruh kepada masyarakat ya. Karena itulah, itu aja yang dapat kami lakukan. Melakukan ini secara mandiri, dua bulan satu kali ya kami lakukan. Nah ini setelah di utara, di mana lagi nanti yang terdengar apa-apa, kami tetap berkrolling, krolling menjalankan. Ketua RTS tempat menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan rutin yang dilakukan salah satu anggota DPRD Dapil Banjar Masin Utara ini, yang kini duduk di kursi DPRD dari fraksi PDIP. Jadi bisa rutin dijalankan seminggu sekali, ya sangat membantu sekali lah. Jadi bukan hanya karena ini ada berita mengenai anu-anu yang UDP atau PDP, yang penting saya lakukan ini penyemprotan sebagai penjagaan dari COVID, yang jelas kami laksanakan secara rutin seminggu sekali itu aja. Apresiasi atas upaya memutus mata rantai COVID-19 ini juga disampaikan Ketua Ranting PDP Kuin Utara, yang juga ikut terjun langsung melakukan penyemprotan. Dengan adanya penyemprotan ini, minimal kita bisa mengurangi angka yang terdampak COVID-19. Diharapkan kegiatan ini berkelanjutan terus-menerus. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat juga diharapkan tidak panik, dan jangan cepat terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Penyemprotan akan terus dilakukan sebagai salah satu upaya sterilisasi berbagai kawasan, khususnya wilayah Banjarmasin Utara. Murtasiyah, Risna Banjar TV Sementara itu, usai penyemprotan, topik menghimbau warga agar jangan langsung percaya terhadap berita yang beredar di media sosial tanpa mencek kebenarannya dengan menunggu hasil yang dipublis tim gugus COVID-19 Kota Banjarmasin. Penyemprotan cairan disinfektan di kawasan HKSN dilakukan Taufik diantaranya terhadap berbagai bangunan ruko dan warung di kawasan tersebut yang sebelumnya sempat beredar kabar tentang adanya warga setempat yang diduga terpapar COVID-19. Taufik anggota DPRD Kota Banjarmasin fraksi PDP itu menghimbau warga untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa sesuai anjuran pemerintah. Tak hanya itu, Taufik juga menghimbau warga agar jangan langsung percaya terhadap berita yang beredar di media sosial tanpa mencek kebenarannya dengan menunggu hasil yang dipublis tim gugus COVID-19 Kota Banjarmasin. Janganlah kita percaya dengan mencek keusahaan sebelum hal itu clear. Jangan dari pusat sudah ada bunyi bagaimana COVID-19 atau tidak COVID-19. Tapi menurut informasi yang saya dapat saat ini, dan ini belum juga Pak Elit, bahwa dia lama sudah menerjakan perusahaan kayu lapis dengan lem. Jadi mungkin kena paru-paru atau apa ya. Tetapi kita tunggu juga lah. Kita tunggu juga hasil-hasil terakhir lap-nya. Tetapi masyarakat silahkan saja belanja, nggak usah takut. Tetapi dengan perlu menjaga masker, cuci tangan, jaga jarak, ya itu sebelum masyarakat ini bisa beraktivitas seperti biasa. Kasian Bu, kalau di sini kan nggak ada pembeli dan sebagainya. Nah ini pembohon saya. Jadi masyarakat tidak perlu terlalu panik lah, terlalu panik. Tetapi tetap waspada lah lah. Tetapi tetap waspada dengan pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Hal Senada juga disampaikan ketua RT setempat dan menghimbau warga agar tetap waspada, dan menaati aturan yang berlaku, serta menjaga pola hidup sehat. Ya tetap aja, berlaku kita seperti biasa, tidak perlu khawatir. Yang penting ya itu tadi, saran dari pemerintah, ya anjuran dari pemerintah harus tetap dijalankan. Seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Mortasia, Risna Bancar TV